Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melayat kerumah Duka. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju juga turut hadir di kerumah Duka di antaraja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfutemde, Menteri Keuangan Sri Mulyadi, dan Menteri Investasi Bahlelah Adalia. Eksekusi mati terhadap Panji Gumilang menimbulkan kontroversi besar di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih kehadiran Presiden Jokowi Dodo di pemakaman tersebut, hingga menjadi sorotan dunia. Presiden Jokowi, hadir dengan penuh kehormatan di pemakaman pendiri pondok pesantren Al-Zaitun, yang baru saja dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Kehadiran beliau dalam momen ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap perkembangan pesantren dan penegakan hukum di Indonesia. Selama hidupnya Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang mempunyai peran besar dalam pendidikan agama Islam dan pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Melalui pondok pesantren yang didirikannya, ribuan santri telah belajar tentang ajaran Islam yang moderat dan berwawasan luas. Akan tetapi semakin lama Panji justru memanfaatkan pesantren sebagai tameng untuk menutupi semua kejahatannya. Kehadiran Presiden Jokowi dalam pemakaman tersebut adalah merupakan penghormatan terakhir kepadanya. Walaupun Panji Gumilang adalah merupakan terpidana mati, namun momen pemakamannya sangat mengandung kesedihan mendalam, karena Panji Gumilang mati dengan tragis lantaran di eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Eksekusi mati ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa eksekusi mati merupakan bentuk penegakan hukum yang keras, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang perlu diambil untuk memberantas kejahatan terberat, seperti apa yang telah dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren Al-Saitun tersebut. Presiden Jokowi telah lama mendukung kebijakan eksekusi mati bagi pelaku kejahatan berat, bahkan kehadirannya di pemakaman ini untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Namun, kehadirannya juga mengandung pesan bahwa pemerintah menghargai sedikit peran penting Panji Gumilang dalam pendidikan agama di Indonesia di awal-awal kepemimpinannya. Di tengah perdebatan yang terus berlanjut tentang kebijakan eksekusi mati, pemakaman Panji Gumilang di pondok pesantren Al-Saitun juga menjadi ajang refleksi bagi masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Diskusi ini mencerdinkan keragaman pandangan yang ada di masyarakat Indonesia terkait isu-isu hukum dan kebijakan. Selama pemakaman, Presiden Jokowi memberikan pidato singkat di mana beliau mengingatkan pentingnya kerukunan umat beragama dan peran penting pesantren dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kultural. Beliau juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan sistem peradilan dan menegakkan hukum dengan adil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!